kita taruh sini aja bungkusnya biar ini udah dipasang ya tuh kan udah kelihatan tuh 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 kan udah kelihatan tuh temen-temen tuh cengok man kelihatan gak man ada ada kumbang man tuh banyak man datang man tuh di baju itu nah tuh 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 man tuh ya mana bang kelihatan tuh open open bro kita akan pasang kairomik ya produk PPKS Medan ya yuk gas ya masuk semua oke kamu dari terusan dari Jakarta datang semuanya investor investor untuk melihat kondisi kebun sehat man sehat aman-aman kita curian lagi oke nah seperti ini ya teman-temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman plantar seluruh Indonesia jumpa lagi dengan saya Sun Jana MS ya jadi ini kita berada di kebun PPKS Simalungun ya yang mana kemarin saya curigai ini adalah pokok visi vera ya saya waktu panen itu saya suruh belah teman pemanen itu berondolanya ternyata ada batoknya ya jadi ketika di dalamnya ada batoknya artinya apa ini bukan pokok visi vera teman-teman artinya ini pokok normal yang sedang terganggu pembungaannya otomatis ini harus tumbang kita sisip dengan bibit yang normal bibit baru ya teman-teman nah karena ini menurut saya adalah kekurangan kumbang elder boys populasi yang ada di sini ya jadi penyerbukannya ini terganggu teman-teman ya akhirnya sebelum matang dia udah busuk dulu seperti yang ini man lihat ya jadi perlu teman-teman ketahui mengingatkan produksi itu di kebun kita ya produksi panen kelapa sawit kita ya itu ada dua cara teman-teman ya jadi yang satu adalah fruit to bun dan yang kedua adalah fruit set ya fruit to bun ini dapat kita tempuh dengan cara pemberian pupuk di tanah ya pupuk kimia ya sesuai dengan anjuran tabel ya jadi pembesaran buah itu bisa melalui fruit to bun ya melalui pemberian pupuk sesuai dengan tabel rekomendasi DKS Medan nah yang kedua adalah fruit set teman-teman apa itu fruit set? fruit set itu terjadinya penyerbukan yang sempurna pada pandan buah segar kita ya jadi kalau dia ada indikasi busuk kemudian buahnya partenokarpi artinya apa? tangkai buah itu dia lebih memanjang dari buah-buah berondolanya yang lain nah itu namanya buah partenokarpi artinya apa? itu indikasi dia penyerbukannya tidak sempurna fruit setnya kena gitu loh jadi gimana caranya? ya kita bisa tempuh dengan cara meningkatkan populasi kumbang LED boys ya kumbang penyerbuk di kebun kita salah satu caranya dengan memberi ini teman-teman kairomi ini ya ini sudah terbukti ya anjurannya dipakai 6 bulan sekali teman-teman ya ini saya udah 1 tahun belakang nih sudah 2 kali saya beri ya nah saya tengok ini ada emergenti oh ketemu nih ini darurat nanti akan saya pasang ini akan saya pasang teman-teman pemasangannya pun sangat mudah tinggal digantung di atas dekat buah posisi bunga yang antesis ya artinya bunga yang mau mengalami antesis ataupun yang belum itu gak apa-apa taruh aja di atas itu digantung di pelepahnya ya per 6 bulan sekali ya jadi ini anjurannya untuk pemberian ini di kebun kita itu untuk meningkatkan fruit set yang baik PPKS Medan menyarankan diberi selama 6 bulan sekali dengan jumlah 2 saset per hektare teman-teman ya jadi 1 hektare itu kita beri 2 saset ya nanti yang kedua pokok seus supreme yang masih rendah itu juga ada yang saya lihat buahnya partenokarti artinya kekurangan kumbang serbu LED boys siapa yang mau pasang yuk kita buka dulu ya ini teman-teman kalau memang ada di sekitar sini kumbang LED boys itu langsung dekat aja dia nih langsung banyak datang tuh hu baunya hmm wangi sekali kayak bau parfum teman-teman ya ini ibarat kata ini mengundang si kumbang untuk musim kawin aduh bau bang wangi ya ciumat asli bawa anak gadis nah itu bawa anak gadis pasang bang disitu bang bawa anak gadis atau bang bujang ini bang bujang nyusul nih teman-teman ya dari petani karet dia mau nanam PPKS Simalungun dan yang ngambi juga ini di sebelah kebun saya dari dulu sebenarnya udah saya bilangin nah tanam lah bang tanam lah baru ini tergugah hatinya eh bang gas kan bang tangkutin di pelepah itu bang ya di atas bunga bang ya ya pake kawat itu bang gak masalah ya itunya kan dipakein kawat itu biar jangan mudah jatuh ya teman-teman ketiup angin gitu loh kita taruh sini aja bungkusnya biar ini udah dipasang ya tuh kan udah keliatan tuh 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 kan udah keliatan tuh teman-teman tuh tengok man keliatan gak man ada kumbang man tuh banyak man datang man tuh di baju itu ya ngejar-ngejar nah tuh 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 man tuh ya mana bang agak mundur dikit boleh man biar keliatan man mundur dikit man kesini bang ke arah bunga bang ya rendah sedikit ya bang ya posisi plastiknya ya sasetnya ya ya abang naik lagi sedikit bisa tuh biar agak ini hati-hati duri bang ya bang ya ya betul betul keliatan ini keliatan nah masih ketutupan badannya agak jauh sedikit nah ya begitu bang tapi diikat kan bang biar paten kan diikat itunya kawatnya bang nah ya gitu bang nah nempel gitu gak masalah juga bang nah kan jadi dia gak jatuh bang kena tiup angin kan sudah banyak kumbangan bang keterbangan kan itu teman-teman ya udah spontan langsung dia ketutupan keliatan kok itu sasetnya saset dari sini support dari sini oke ketutupan badannya lagi ya oke bang itu dia kita keliatan kan ini ya teman-teman ya contoh buah patenokarti dia mempunyai tangkai berondolanya yang lebih tinggi daripada permukaan buah kan dan buah segar kita ya artinya apa ini kurang penyerbukan juga ini tidak sempurna penyerbukannya teman-teman artinya apa kumbang eledeboisnya kurang di sini ya apa penyebab kurang kumbang eledebois yang terjadi di kebun kita salah satunya adalah karena terlalu sering melakukan penyemprotan herbisida ini sangat berpengaruh dengan populasi yang ada di kebun kita terutama populasi kumbang eledebois ya jadi hubungannya dia bisa mati kalau kita terlalu sering melakukan penyemprotan herbisida apalagi di dalam area piringan teman-teman ya karena kan itu bisa mengakibkan dia mati gitu teman-teman makanya kumbangnya jadi berkurang sangat riskan terjadi pada tanaman yang baru menghasilkan ya artinya peralihan dari TBM ke TM buahnya masih rendah kita pasang satu lagi bang bang abang bujang nah seperti ini ya teman-teman ya buahnya sepadahal ini besar tapi fruit setnya artinya BJR-nya jadi berkurang BJR-nya kurang ini jadi ringan kalau pupuk jangan ditanya ini muntah-muntah di sini teman-teman nah ini ya kelihatan ya nengke dia buahnya nengke kalau bahasa kami itu tuh ya dia punya tangke ini ini punya tangke dia ini ya kelihatan ya bang ini bang kan ada kumbang ini sudah bang ini bang di sebelah sini kita pasang bang ini yang baru mau antesis bang nih mau antesis dia nih abang dari situ muter ya ini buahnya besar dan banyak cuma pasti ringan karena berondolanya tidak padat kurang kurang penyerbukan terjadi penyerbukan bunga jantan di sini gitu loh karena ya kita coba nanti perhatikan bang dateng gak dia biasanya langsung dateng tuh si kumbangnya ini nyamuk bukan wanginya ampun seperti ini kumbangnya belum dateng dia biar terbawa angin dulu ya kan nanti dia dateng ini bang kalau mau lebih jelas lagi teman-teman pakai baju kaos putih lengan panjang kan kumbangnya hitam tuh ya kan hidang-hidang gitu jadi kalau kita backgroundnya pakai baju warna putih jelas itu kelihatan dia akan halus tapi ini belum ada dateng ini makanya disini sangat kekurangan kayaknya ini kumbang belum ada boysnya belum ada kelihatan dateng dia man dateng lah ya dateng lah kumbang hai kumbang 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 di gabun itu teman-teman hati-hati ya penyemprotan dalam piringan itu hati-hati sebaiknya sih saran saya lebih baik kita tidak usah melakukan penyemprotan herbicida di area piringan kita pakai pembersihan secara mekanis aja manual ya pakai rangka pakai cangkul ya jadi biar populasi kumbang yang berada di dekat pohon itu enggak enggak mati enggak terganggu ini buktinya dia sudah karena terlalu sering saya menyemprot disini dia kurang ini belum datang ini pernah kejadian di arde teman saya di ade firman saya itu anak sungai rengas bang belum datang-datang dia cemas ya kan di SP540 nya 24 jam besoknya dia ke kebun lagi datang baru itu baru penuh kumbang LRWC berdatangan artinya berarti kumbang LRWC jauh dia perjalanannya menurut kebun dia ini belum ada ini belum ada nih bang tadi cepat kan yang di Semalungun yang disini yang belum nih enggak usah lah ditunggu ya kan subuh kita nunggu belum ada belum kelihatan baunya baunya cepat kelihatan bau kok belum datang ya teman-teman tadi yang di Semalungun cepat dia datang ya kita tunggu jalan nanti lah atau enggak perlu lah di vlog kan tadi udah kelihatan contohnya di Semalungun dia berterbangan datang ya oke ya teman-teman ya selamat mencoba ya Assalamualaikum Wr. Wb